Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel GMPonografi Oke pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara mengecek kartu Indonesia sehat Masih aktif atau tidaknya terbaru 2024 tanpa menggunakan aplikasi tambahan apapun Oke tanpa bahasa-bahasa terlalu lama kita langsung aja ke tutorialnya Oke untuk langkah yang pertama kalian buka aplikasi whatsappnya terlebih dahulu ya Kemudian langsung aja ya ke tampilan chatnya seperti ini Selanjutnya di tampilan chat ini kalian langsung aja ya chat dengan pihak PPJSnya Nah caranya kalian cari aja ya di penelusuran ini Nah kebetulan disini saya sudah pernah chat ya dan juga sudah pernah menyimpan nomornya Nah langsung aja ya ketikan aja ini disini saya beri nama kontaknya itu partukis Nah ini ya dan nomor PPJSnya itu yang ini teman-teman Nah yang ini ya nah kalian catat aja ya secara manual dan ini adalah akun resmi dari PPJS kesehatan teman-teman Oke jika udah langsung aja ya kalian kirim pesannya Misalkan aja disini saya akan coba ya mengirim pesannya seperti ini Lalu klik icon yang kirim Nah maka secara otomatis ya pada PPJSnya ini membalas komentarnya Seperti ini seperti di tampilan ini ya Disini ada keterangan bahwasannya selamat datang di layanan Pandawa Sahabat JKN dapat memilih opsi menu yang dibutuhkan Nah karena disini tujuan saya ingin mengecek kartu Indonesia sehatnya masih aktif atau tidaknya Jadi saya akan pilih yang ini ya yang informasi Lalu muncul keterangan lagi ya seperti ini Nah disini ada keterangan bahwasannya silahkan pilih opsi menu yang sahabat JKN inginkan Nah disini kalian klik aja ya yang menu informasi Terus disini ada beberapa menu ya yang bisa kalian coba Nah disini kalian bisa pilih menu yang lainnya juga ya Disini ada cek status pembayaran Ada cek virtual akun Ada screening kesehatan, info JKN, panduan layanan, dan cari lokasi Tapi karena disini saya cuma ingin mengecek kartu Indonesia sehatnya masih aktif atau tidaknya ya Jadi disini saya akan pilih yang ini yang atas sendiri ya yang cek status kepesertaan Terus jika udah langsung aja ya klik yang kirim Nah maka muncul lagi ya dan tampilannya seperti ini Disini ada keterangan bahwasannya untuk melanjutkan permintaan sahabat JKN Masukkan nomor KTP atau NIK atau nomor BPJS kesehatan yang ingin kamu ketahui Nah disini kalian tinggal masukkan aja ya nomor NIK KTP atau nomor BPJS kesehatannya Biasanya kalau nomor BPJS kesehatannya itu berada di paling atas diri ya di kartunya Tapi disini saya akan coba menggunakan NIK aja teman-teman NIK KTP ya atau nomor KTP Jika udah langsung aja klik icon yang kirim Nah disini muncul lagi ya keterangan seperti ini Bahwasannya selanjutnya harap masukkan tanggal lahir dengan format sebagai berikut Nah disini kalian masukkan dulu ya untuk tahunnya Kemudian baru bulan terus yang terakhir tinggal masukkan tanggalnya Nah contohnya seperti ini ya Nah disini untuk mengisinya jangan sampai kalian kebalik ya Disini harus tahunnya terlebih dahulu baru yang terakhir itu tanggalnya Seperti di tampilan ini Oke jika udah langsung aja ya klik icon yang kirim Nah maka muncul tampilannya seperti ini Ini muncul semua ya dalam satu kakak atau dalam satu keluarga Ini ada BPJSnya bapak Bapak saya ya Ini juga ada BPJSnya ibu saya Disini juga ada ya BPJS adik saya Nah ini yang terakhir itu BPJS saya teman-teman Jadi disini kita bisa ya mengecek kartu Indonesia sehatnya ini dengan satu kartu Dan nanti akan muncul semuanya sekeluarga seperti di tampilan ini teman-teman Intinya itu satu kartu bisa ya untuk mengecek satu kakak atau satu keluarga Terus jika udah selesai ya disini kan ada keterangan ya Ada lagi yang dapat kami bantu Nah kalian klik aja yang tidak Karena ini udah selesai ya Oke untuk proses pengecekannya sudah selesai Semudah itu ya dan juga sesimpel itu untuk caranya Dan mungkin segitu aja ya tutorialnya Selamat mencoba dan semoga bermanfaat See you next video Sampai jumpa